hai 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 kawan-kawan selamat datang lagi di channelnya Bang gaji ya Bang gaji sekarang sedang berada di kota Pangkal Pinang ya kawan-kawan dan kemarin kita sudah bikin video untuk alur kedatangan domestik untuk bendara di Patiamir Pangkal Pinang dan sekarang Bang gaji akan mereview Swiss Bell Hotel Pangkal Pinang Mari kita saksikan kawan-kawan lokasi hotel ini cukup strategis ya kawan-kawan karena berada di pusat kota tepatnya di Jalan Jenderal Sedeman nomor 65 Kecamatan Taman Sari kota Pangkal Pinang kepulauannya Bangka Belitung ya kawan-kawan jadi kalau dari bandara ini tidak terlalu jauh ya kawan-kawan perjalanannya paling sekitar 7,5 km lah itu sudah sampai kita kawan-kawan hotel Pangkal Pinang ini berada di belakang restorannya la tirasi bistro ya kawan-kawan jadi kalau dari jalan raya ini yang kelihatan duluan adalah la tirasi bistro namun karena hotelnya cukup tinggi jadi sudah kelihatan dari jalan raya kawan-kawan dan ini untuk restoran la tirasi bistro nya kita lihat gedung hotelnya dari taman la tirasi bistro ya kawan-kawan makanya disini kelihatan sepi pada belum buka restorannya sekarang kita akan mencoba masuk ke lobby hotelnya kawan-kawan kita lihat suasana hotelnya di lobbynya ini lobbynya cukup luas karena banyak ruangan terbuka disini sekarang kita coba lihat untuk tempat restoran hotelnya kawan-kawan kalau ini restorannya yang masih satu gedung dengan hotelnya ada di lantai lobby posisinya di sebelah kiri resepsionis ya kawan-kawan untuk menu nya disini cukup beragam walaupun tidak terlalu banyak menu nya kawan-kawan tapi ini cukup semua karena kapasitas ruangannya juga tidak terlalu banyak menu standar ada semua disini seperti buah sayur terus makanan berat makanan ringan snack sama roti-roti yang juga ada kawan-kawan dan juga ada omlet omlet dan telur mata sapi selamat menikmati selamat menikmati sepatu jalan selamat menikmati tay Sean cornernya juga lho kawan-kawan jadi kalau kawan-kawan membawa anak-anak jadi bisa dibawa ke sini untuk sekedar bermain sambil menunggu kendaraan atau untuk bersantai lho kawan-kawan dan di bagian sisi belakangnya ada kolam renang kolam renangnya outdoor dan ada di nantai dasar tapi di bagian sisi belakang kalau pagi ini tidak yang berenang sih Bang gajil lihat kawan-kawan dan airnya cukup tenang dan bersih nah sekarang kita sudah sampai di kamar ya kawan-kawan ini tipe kamarnya harganya adalah superior kalau tidak salah harganya waktu itu sekitar enam ratus ribuan ya kawan-kawan jadi tinggal dicek aja langsung ke website hotelnya atau ke agent travel karena harganya bisa jadi lebih murah atau mungkin lebih tinggi tergantung waktu-waktu tertentu ya kan kan untuk fasilitas hotelnya standar ada peralatan minum seperti untuk buat teh kopi sama alat pemanasnya dan ada kulkas juga tentunya juga ada TV ya kawan-kawan dan disini kamar mandinya menggunakan tembok kaca nih tembok kaca nih kawan-kawan jadi kita bisa melihat langsung ke kamar mandi atau dari kamar mandi juga bisa melihat keluar dan itu pasti ada tiranya ya kawan-kawan dan coba kita lihat ke bagian dalamnya ini bagian dalamnya dari kamar mandinya kawan-kawan ada handuk kloset dan ada gelas dan juga sikat gigi dan pernik lainnya kawan-kawan nah ini dari dalam kita bisa melihat keluar ya kawan-kawan karena menggunakan tembok kaca ini shawernya ada disini jadi ada pembetas antara ruang basah sama ruang kering nih kita coba tutup di resowernya kawan-kawan supaya kalau lagi mandi tidak ada yang ngintip hehehe nah ini sudah tertutup semua ya kawan-kawan jadi kalau mau dibuka atau tertutup ya terserah kita aja ya kawan-kawan sekarang kita coba lihat sisi luarnya bagian jendelanya nah pemandangannya ini adalah kolam renang yang tadi ya kawan-kawan nah sampai disini video kita kawan-kawan jangan lupa untuk di like di subscribe dan klik tombol loncengnya sampai jumpa kawan-kawan